TKP yang ini di Desa Kremat, Rp. 003, Rp. 003, untuk korban dengan inisial ASM, atau kita bisa sebut saja, papan. TKP, usia 13 tahun, jadi sedangkan perempuan, pelajar, alamatkan juga sama di TKP, dan tersangka adalah saudara S, BIN S, usia 35 tahun, laki-laki, belajaran puluh dari yang lepas, alamatkan juga sama dari akhirnya, yang mana status, pekerjaan antara besar dan pokok adalah ASM. Kemudian, diberikan peronokologi sejati-jati itu penangapan. Sehingga dia mendekatkan anaknya pada malam hari itu ketidur-ketidur di ruangan di kamar, dan memaksa, dipaksa dengan orang tuanya untuk mengatakan rumah rumah. Sehingga dalam program ini itu orang tua peserta anak ini. Saya kakak dengan pasal nomor 2 dan nomor 1 ayat 3 kemarin RI nomor 23 atau 22 tentang kelima anak yang mana ancaman hukuman selama 15 tahun kejaraan. Lanjut ke kejadian yang kedua, yaitu minyak gitaran-gitaran masyarakat jiwa seseorang yang membangunkan korban meninggal dunia. Yang mana korban atas nama saudara Suleman Nengako, usia 28 tahun, laki-laki, pekerjaan bulu hari lepas, tamat sempat tinggal sama seperti DTAP, sedangkan yang tersangka adalah saudara D alias P bintik, usia 43 tahun, laki-laki, pekerjaan buru hari lepas. Alamat tempat tinggal di desa Sustab Rangan RT 0502, Kejamanan Juju itu di bawah dan negara. Yang maka konus operasi ataupun COVID-19 ini dilakukan oleh pesakit yang dilakukan. Pesakit ini lalu tak patah, karena pelanggan kompan itu bahwa istri ini sebanyak tiga kali itu kelakuan bulu hari lepas dari pekerjaan, tidak sampai dengan persikuan. Dan maka persikuan ini biasanya dengan atas pengerjaan, karena istri ini memenuhi sekolah yang lain. Tidak tahu dari suami untuk memberikan penyataan, suami ini, istri ini, pilih suami, atau pacarkan. Namun, istri tidak tahu, akhirnya dibantu oleh adi istri, atau di sebut adi lima, pergi ke rumah korban. Pergi ke rumah korban di sana, dia sudah menyiapkan pisau yang mana ada niat jahat untuk keputusan pemuluan. Akhirnya pada waktu DTKP, adi penutup itu sehingga menyatakan dan memberikan informasi kepada pelaku, bahwa pelaku ini sudah ada di dalam rumah. Secara spontan, pelaku masuk rumah dan melakukan disusunan sebanyak tiga kali ini yang menyebabkan korban di kelebihan yang sekarang. Saat setelah tersanggung melakukan perbuatannya, ini sempat kabur, sampai ke wilayah Brebes yang manjangannya akan kabur ke Jakarta. Namun, dengan kesibatan adota mesmo kami, dari Sabestrim, yang disambutan, atau kesambutan ini berhasil diamankan pada hari Ramis, tanggal 6 April, yaitu 23 setiap pukul 03.30, waktu di Bersambutan Barat, di Kabupaten Brebes, jadi lebih tepatnya desa Cimohong, Kecamatan Pulau Ambar. Ini tersanggung kami kenalkan pasal, yaitu pasal 3.40 Kabupaten Bidana, Juntur 338 Kabupaten Bidana, yang mana pasal ini adalah pasal pengguna bidana, jadi itu pasal 3.40. mengingat tersangka sudah merencanakan untuk menghadisi daripada online. Dan ancaman hukumannya, untuk pasal 3.40, yang dihukum mati atau penjara sempur hidup, atau penjara selama 20 tahun, sedangkan pasal 3.38, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Terima kasih telah menonton!